Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial iPhone lagi ya yakni terkait cara setting ya agar iPhone yang dimiliki teman-teman ini tidak redup secara otomatis jadi di cara ini bisa teman-teman gunakan untuk men-setting agar saya iPhone tidak redup kemudian cerah lagi secara otomatis menyesuaikan cahaya yang ada gitu oke, kita masuk ke tutorialnya disini nanti teman-teman masuk ke setting ya nah di setting ini kempel gerigi ini ya setting kempel gerigi ini klik settings kalau biasanya kalau di Android itu bisa langsung muncul di display and brightness disini tapi kalau di iPhone jelas berbeda karena iPhone tidak sama dengan Android kita harus masuk ke accessibility kita cari accessibility disini ini ya accessibility di bawah display and di bawah home screen kita klik accessibility kemudian teman-teman scroll ke bawah dan pilih pada display and text size ini kita klik kemudian scroll ke bawah kemudian pada auto brightness yang di bawah sini ya kita hilangkan ini biasanya menyala seperti ini teman-teman berwarna hijau seperti ini ya nah ini teman-teman hilangkan centangnya atau hilangkan enable-nya kita matikan geser seperti ini nah disini untuk auto brightness sudah selesai dan sekarang untuk hapa iPhone yang teman-teman miliki tidak akan redup dan cerah secara otomatis menyesuaikan cahaya oke mungkin itu saja tutorial saya ingat ini semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati